Terima kasih Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia Hari ini kita ketemu kembali Di dalam GKK Menyapa Kita boleh merasakan Kasih, pemeliharaan Kebaikan dan cinta Tuhan Dalam hidup kita Dalam hari-hari ini Bahkan juga secara khusus hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ijinkan saya memimpin kita di dalam doa Supaya sungguh roh kudus Bekerja dan sungguh hidup kita Diberkati oleh Tuhan Mari kita berdoa Kiranya terang Tuhan Menyinari hidup kami Berkat Tuhan Turun bagi kami Sehingga dalam perjalanan kami Kami dikuatkan Dihiburkan Diteguhkan Dipimpin oleh Tuhan Dan sungguh Kami mengalami keberhasilan Dan nama Tuhan dimuliakan Tolonglah kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara bacaan hari ini Kisah para Rasul Pasal yang ke-27 Ayat ke-14 Sampai ayat ke-44 Tetapi saya akan membacakan Beberapa ayat Dari bagian firman Tuhan ini Kisah ini menunjukkan tentang Perjalanan Rasul Paulus Ke Roma Dan kapal yang ditumpangi Terkandas Ayat 22 sampai 25 Dalam keadaan yang sulit itu Saudara-saudara Di tengah-tengah Kesulitan di tengah kapal itu Firman Tuhan berkata Sekarang juga Dalam kesukaran ini Aku menasihatkan kamu Supaya kamu tetap bertabah hati Sebab tidak ada seorangku diantara kamu yang akan binasa Kecuali kapal ini Karena Tadi malam seorang malikat dari Allah Yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya Berdiri di sisiku Dan dia berkata Jangan takut Paulus Engkau harus Menghadap Kaisar Dan sesungguhnya Oleh karunia Allah Maka semua orang Yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini Akan selamat karena engkau Sebab itu Tabahkanlah hatimu Saudara-saudara Karena aku percaya kepada Allah Bahwa semuanya pasti terjadi Sama seperti Yang dinyatakan Kepadaku Demikian firman Tuhan Berbahagia kita Yang mendengarkan Dan yang melakukan firman Tuhan Cumaat yang dikasih Tuhan Di dalam perjalanan hidup kita Kita tidak lepas Daripada Masa-masa Kesulitan-kesulitan Yang kadang-kadang kita tidak tahu Yang mungkin juga itu suatu misteri Di dalam hidup kita Kenapa Tuhan mengizinkan Kesukaran-kesukaran Dan kesulitan Terjadi Kepada anak-anaknya Saudara sama seperti Juga dalam kisah Rasul Yang dicatat oleh Lukas Dalam bacaan kita Paulus dan beberapa orang tahanan Sedang menuju ke Roma Dan dia akan menghadap Kaisar Untuk naik banding Tapi di tengah-tengah perjalanan itu Saudara Kapal yang dia tumpangi Diserang oleh angin Yang cukup kencang Bahkan Kapal itu terumbang ambing Bahkan hampir-hampir Tidak selamat Mereka hanya pasrah Dan menyerah Saudara sebelumnya Paulus sudah mengatakan Seharusnya kita tidak berlayar Dari kereta Tetapi Perwira-perwira itu Lebih percaya Kepada jurumu di kapal Dan akhirnya Saudara Kesulitan itu terjadi Dan kapal Hampir tenggelam Tetapi Satu hal yang menarik Dan indah Di tengah-tengah Kesulitan itu Saudara Rencana Allah Untuk Paulus secara khusus Bagaimana dia harus Menghadap Kaisar Untuk naik banding Inilah Yang menjadi tujuan Dan rencana Tuhan Yang tidak boleh Gagal Dan disinilah Allah bekerja Allah turut bekerja Di tengah-tengah Kesulitan Semua yang ada Di dalam kapal Termasuk Paulus Sehingga Paulus Ijin berbicara Dan dia mengatakan Jangan takut Dalam kesukaran ini Aku menasihati kamu Supaya kamu tetap Bertabah hati Sebab tidak seorang pun Di antara kamu Yang akan binasa Kecuali kapal ini Karena apa Saudara-saudara Paulus berani Mengatakan demikian Karena tadi malam Seorang malikat Tuhan Berbicara Kepadaku Dan mengatakan Bahwa semuanya Akan selamat Hanya kapal ini Serah-serah Satu keyakinan Yang luar biasa Satu kesungguhan Kepercayaan Luar biasa Di tengah Kesulitan Itulah yang diperlukan Yang dibutuhkan Kadang-kadang Kita diizinkan Dengan persoalan Yang akan mengantar Yang akan mengantar kita Sampai kepada Tujuan Tuhan Di dalam dan melalui Hidup kita Ini janji Tuhan Bagi kita Saudara Pada waktu angin sakal Menyerang murid-murid Yesus Dalam sebuah perahu Yesus tidur Dan mereka sangat takut Dan tidak percaya Dan akhirnya Dibangunkan Yesus Dan Yesus berkata Diamlah Maka kapal Atau angin Yang menyerang kapal Yang ditumpangi Para murid itu pun Redah seketika Dan danau itu Menjadi tenang Bukankah dia Tuhan Dan Juru Selamat kita Yang mahatau Dan maha kuasa Yang dapat melakukan Segala perkara Yang ajaib Di dalam hidup kita Jikalau kita Dekat Setia Dan percaya Yakin Saudara Kita tidak akan Mengalami kekhawatiran Dan ketakutan Serahkanlah Kewatirmu Kepadanya Dan dia akan Bertindak Saudara mungkin Hari-hari ini Kita akan menghadapi Kekuatiran Tantangan Masalah Baik itu Konomi Dunia Resesi Dan begitu banyak Yang kita harus Hadapi Kita tidak tahu Apa yang terjadi Di hari-hari kemudian Tapi kadang-kadang Kita lemah Kekuatir Tapi hari ini Kita diingatkan Ketika firman Tuhan Berbicara kepada kita Jangan takut Jangan takut Tuhan memberi Kekuatan Keyakinan Kepada kita Itu yang membuat kita Terus Yakin dan percaya Bahwa dia akan Menuntun kita Sampai pada Akhirnya Mungkin diantara kita Ada yang lemah Dan sakit Percayalah Dia Tuhan Yang menyembuhkan Mungkin kita akan Menghadapi Kekuatiran Dan masalah Kehidupan Percayalah Kepadanya Sebab dia akan Memberikan jalan Keluar Mungkin diantara kita Ada mengalami Pencobaan Pencobaan Dan kesulitan Kesulitan hidup Percayalah Kepadanya Karena dia tidak Mencoba Melampaui Kekuatan kita Dan dia akan Memberikan Jalan keluar Bagi kita Paulus Dipimbing Dan disertai Dan diantar Tuhan Sampai Kepada Tujuan Dan itu Menjadi Satu Rahasia Perjalanan Secara Gerija Roma Akhirnya Menjadi Percaya Kepada Tuhan Dalam Perjalanan Sejarah Tidak Bisa Dilepaskan Daripada Kisah Rasul Paulus Naik Banding Dan Sampai Kepada Kekaisaran Roma Kita Akan Percaya Kepada Tuhan Di tengah-tengah Likah-likum Kesulitan Tantangan Masalah Tapi Tuhan Mau Supaya Semua Manusia Diselamatkan Oleh Tuhan Kita Berdoa Bersyukur Bapak Engkau Memberi Kekuatan Sukacita Kebenaran Firman Tuhan Di dalam Hidup Kami Pada Sore Pada Pagi Dan Sepanjang Hari Ini Pimpinlah Kami Sertai Kami Berikan Kekuatan Dan Keyakinan Engkau Beserta Dengan Kami Engkau Melindungi Dan Menjaga Kami Dan Engkau Memimpin Kami Tolong Kami Bapak Lihatlah Semua Jemaatmu Dimanapun Mereka Berada Yang Mendengarkan Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Biarlah Mereka Beroleh Kasih Karun Kekuatan Keselamatan Berkat Daripada Tuhan Yang Sakit Kiranya Tuhan Beri Kesembuhan Yang Lemah Tuhan Beri Kekuatan Yang Tawar Hati Biarlah Dibangkitkan Kembali Dan Mereka Juga Rindu Kembali Kepada Jalan Jalan Tuhan Tolonglah Kami Berkati Bangsa Dan Negara Kami Berkati Semua Pelayan Gerijam Berkati Pekabaran Pekabaran Kabar Baik Dimanapun Injil Diberitakan Supaya Sungguh Hari Demi Hari Banyak Orang Yang Menjadi Percaya Kepada Tuhan Dalam Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Berdoa Amin Amin Tuhan Beserta Kita Dan Tuhan Selalu Memberkati Hidup Kita Amin Selalu Besyukur Selalu Besyukur Yang Tuhan Yang Setia Yang Selalu Menopat Kami Selalu Besyukur Selalu Besyukur Kau Bapak Kau Setia Kau Bapak Kau Kau Bapak Setia Kau 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 Terima kasih.